Intro Salam jumpa di Indonesia Forward, saya Frida Litwina. National Logistics Ecosystem atau NLE adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Bagaimana NLE menjadi solusi logistik Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Direktur Teknis Kepabeanan Direkturat Jenderal Beda Jukai, Fajar Doni Cahyadi, melalui sambungan Zoom. Halo Pak Doni, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Frida. Alhamdulillah baik dan saya berharap semoga Mbak Frida dan juga para pemirsa sekalian dalam kegiatan sehat selalu. Pak Doni, sebelum kita diskusi lebih lanjut mengenai konsep NLE atau National Logistics Ecosystem, menurut Pak Doni bagaimana kondisi atau kinerja logistik Indonesia pada saat ini? Ya, untuk mengetahui kinerja logistik Indonesia, kita dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto. Data studi ALFI pada tahun 2017 yang lalu menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia itu mencapai 23,5 persen dari BDB. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan biaya logistik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Kalau kita bandingkan dengan negara Malaysia, kita bisa melihat bahwa biaya logistik di Malaysia itu hanya mencapai 13 persen dari BDB dari negara tersebut. Selain pendekatan dari biaya, dapat kami sampaikan bahwa kinerja logistik Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa indikator lain. Contohnya, dari logistik performance index dan juga dari nilai trading across border di East of Doing Business. Dari data dan survei yang dibuat oleh World Bank, kita bisa melihat bahwa untuk nilai logistik performance index pada tahun 2018 itu kita mencapai 3,15. Nilai ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan kalau kita bandingkan dari 2 tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2016, di mana indeks LPI tahun 2016 Indonesia adalah 2,98. Ini sama juga dengan angka TAB-EODP Indonesia, ini juga menunjukkan tren yang serupa, Mbak Frida, di mana kalau kita lihat untuk skor tahun 2019, TAB-EODP kita di skor 6,7,3, dan untuk tahun 2020, 6,9,3 pada tahun 2020. Jadi berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat kita lihat bahwa performa logistik Indonesia dan berung statnal dan kurang kompetitif dibanding negara lain. Oke, nah Pak Doni menguntip statement terakhir dari Bapak tadi, sebenarnya apa yang membuat logistik Indonesia ini masih belum kompetitif dibanding negara lain, Pak? Ya, kalau kita melihat bahwa sistem logistik Indonesia ini sangat rumit dan tidak efisien. Saya dapat menunjukkan bagaimana gambaran kerumitan sistem logistik Indonesia saat ini. Kalau kita lihat pada layar di sistem logistik Indonesia ini tidak sederhana dan cenderung membingungkan. Sebagai ilustrasi, kalau kita lihat bahwa seorang importer harus melakukan sampai dengan 17 transaksi layanan untuk satu siklus importasi barat. Di dalam sistem logistik yang ada saat ini, kalau kita lihat bahwa para pengguna jasa seringkali harus menyampaikan data yang sama berkali-kali. Sering melakukan repetisi dan duplikasi untuk mendapatkan layanan logistik. Sebagai contoh, pada waktu penyampaian manifest kapal, shipping agent menyerahkan manifest barang ke sahabandar, kemudian juga ke operator pelabuhan dan melalui mekanisme atau sistem SIM LALA. Demikian juga menyampaikan pengiriman manifest itu ke karantina pertanian. Ini yang dilakukan secara manual. Kemudian juga ke BIA Cukai melalui sistem CISA. Perlu kami sampaikan bahwa semua kegiatan ini dilakukan secara terpisah dan berulang kali, mengingat kebanyakan sistem ini masih berdiri sendiri-sendiri dan masih belum terhubung. Untuk itu, maka pemerintah berupaya untuk menyederhanakan sistem logistik di Indonesia dengan kebijakan penataan ekosistem logistik nasional sesuai dengan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020. Oke. Nah Pak Doni, di beberapa kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa NLE atau National Logistic Ecosystem ini adalah salah satu solusi Pak untuk memperbaiki kinerja logistik Indonesia. Dapat Bapak jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep dari NLE itu sendiri? Baik, ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem ini merupakan ekosistem logistik yang menyeleraskan antara arus lalu lintas barang dan juga dokumen yang orientasinya pada kerjasama antara instansi pemerintah dan swasta. Ini yang perlu menjadi perhatian. Kemudian dilakukan pertukaran datanya, kita lakukan simplifikasi proses bisnisnya dengan cara menghapus repetisi dan duplikasinya dan yang terpenting adalah dukungan dari IT yang mencakup proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada. Secara singkat, Mbak Fida dapat kami sampaikan bahwa National Logistic Ecosystem merupakan suatu bentuk kerjasama atau kolaborasi atau sinergi antara instansi pemerintah dengan swasta dengan tujuan untuk memberikan pelayanan logistik yang mudah, efisien, dan kemudian juga ekonomis dari sisi biaya kepada para pengguna jasa logistik. Oke, Pak Doni kita masih akan lanjutkan perbincangan, namun setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah di CNN Indonesia. Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Masih di Indonesia Forward dan kita lanjutkan perbincangan dengan Direktur Teknis Kepabeanan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai, Fajar Doni Cahayadi. Nah, Pak Doni, sebagai sebuah ekosistem logistik, apa sebenarnya yang menjadi cakupan dari NLI? Apakah hanya sebatas penataan dari sisi kegiatan ekspor dan impor? Baik. National Logistic Ecosystem ini adalah merupakan suatu ekosistem yang holistik, tidak hanya berfokus pada kegiatan ekspor saja dan impor saja, tetapi cakupan NLI ini meliputi siklus inbound, yang kita sering katakan dengan impor, dan juga siklus outbound. Di samping itu, juga kegiatan logistik domestik hingga free trade zone. Perlu kami sampaikan bahwa secara garis besarnya, National Logistic Ecosystem ini fokus pada empat tema besar. Yang pertama, terkait dengan penataan proses bisnis layanan, yang kemudian yang kedua adalah kolaborasi platform logistik, dan yang ketiga adalah bagaimana melakukan simplifikasi pembayaran, dan yang terakhir, yang keempat adalah penataan ruang, tata ruang di pelabuhan, dan juga tempat-tempat pendukung. Ya, Pak Doni, mengingat cakupan dari NLI yang sangat luas itu, tentunya penataan ekosistem ini memerlukan juga waktu yang tidak sebentar. Nah, dalam waktu dekat nih, Pak Doni, apa fokus utama dari NLI itu? Ya, sebagaimana Inves 5 tahun 2020 terkait dengan penataan ekosistem logistik nasional, yang direncanakan bahwa periode pelaksananya itu dimulai dari tahun 2020 sampai 2024. Di dalam waktu yang dekat ini, program NLI ini fokus pada penghilangan repetisi dan duplikasi pada layanan penduduk mereka. Dapat kami sampaikan bahwa salah satu program unggulan National Logistic Ecosystem untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi adalah dengan melaksanakan single submission dan joint inspection antara biaya cukai dan karantina. Dengan produk ini, importer produk karantina, baik tumbuhan, kemudian hewan, dan juga ikan, hanya perlu melakukan satu kali input data. melalui apa? Melalui portal INSW untuk mendapatkan layanan kekarantinaan dan juga layanan kepabianan, sehingga kita lakukan simplifikasi. Selain itu, pemeriksaan yang dahulunya dilakukan dua kali, saat ini kita hanya melakukan satu kali, dalam arti petugas biaya dan cukai dan petugas karantina ini melakukan pemeriksaan fisik secara bersama-sama dalam waktu dan lokasi yang sama. Dapat kami sampaikan bahwa program ini telah diuji coba-kan pada empat pelabuhan besar, yaitu pertama di Belawan, kemudian dilanjutkan di Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Periok. Dari hasil uji coba ini, Alhamdulillah dapat ketahui bahwa program ini dapat memangkas waktu pengurusan barang sampai dengan 56 persen, dan kemudian juga bisa menghemat biaya sampai dengan 68 persen. Kalau kita menghitung dari kegiatan importasi tahun 2019, maka kita bisa menghitung kurang lebih dari sisi penghematan biaya sampai senilai Rp85 miliar per tahun. Oke. Nah, Pak Dori, dari contoh yang disampaikan mengenai single submission dan juga joint inspection, terlihat pihak yang berperan ini baru sebatas instansi pemerintah, Pak. Bagaimana terkait kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta seperti yang Bapak jelaskan pada konsep NLE tersebut? Baik, terima kasih. Kolaborasi dengan pihak swasta juga sudah dilakukan. Sebagai contoh, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami mendorong pihak pelayaran atau shipping line untuk menyediakan layanan DO online serta mendorong pengelola tempat penimbunan sementara atau operator terminal untuk menyediakan layanan SP2 online, surat penyerahan peti kemas secara online. Kedua layanan ini harus dapat terhubung dengan National Logistic Ecosystem. Melalui National Logistic Ecosystem ini, terminal operator dapat melakukan validasi DO dari pelayaran serta surat persediaan pengeluaran barang dari biaya jukai untuk menerbitkan SP2 atau gate pass. Selain itu, kami juga telah melakukan kolaborasi dengan platform tracking sehingga proses pemesanan truk juga bisa dilakukan melalui National Logistic Ecosystem. melalui NLI, cargo owner dapat melakukan tracking dan tracing secara online dan secara real time ini dapat juga bisa dilakukan. Ini sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang sedang sama-sama kita alami, kita bisa mengurangi kontak fisik. dapat kami tambahkan informasi bahwa penerapan DO online atau SP2 online ini berpotensi menghemat dari sisi waktu untuk pengeluaran barang dan waktunya itu terjadi penghematan sampai dengan 91 persen. serta menghemat dari sisi biaya sampai dengan 402 miliar per tahun. Untuk pemesanan truk secara online, ini berdasarkan hasil simulasi, akan mempercepat proses sampai dengan 50 persen dan menghemat biaya sampai dengan 975 miliar per tahun. Oke, Pak Doni kita masih akan melanjutkan perbincangan tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Masih di Indonesia Forward dan kita lanjutkan perbincangan mengenai National Logistics Ecosystem. Pak Doni, menurut Bapak bagaimana peran dari NLE sendiri untuk mendukung program pemerintahan lainnya seperti misalnya pembangunan program pemulihan ekonomi nasional? Baik, terima kasih Mbak Frida. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Menurut saya apabila penataan ekosistem logistik nasional ini berhasil dilaksanakan, maka performa logistik Indonesia akan mengalami peningkatan dan tentunya akan memberikan efek positif bagi ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, dari sisi impor, dengan adanya kemudahan layanan logistik ini, maka produsen di dalam negeri akan dengan mudah mendapatkan bahan baku yang diimpor dan juga dengan ongkos logistik yang lebih murah. Kemudian dari sisi ekspor, Nasional Logistik Ecosystem berupaya untuk mendukung dan meningkatkan ekspor nasional. Sebagai contoh, sebagaimana kita ketahui adanya pembangunan Pelabuhan Patimban. Salah satu fokus utama Nasional Logistik Ecosystem adalah melakukan penataan pelabuhan. Maka, terkait dengan pelabuhan Patimban ini, yang kita tahu ditujukan sebagai otomotif center, sistem-sistem yang saling ada, ini berkolaborasi, bersinergi di dalam Nasional Logistik Ecosystem yang tentunya akan dapat mengefisiensikan dari sisi layanan ekspor. Dengan performa logistik yang membaik, tentunya akan menarik investor untuk menanamkan dananya di Indonesia yang kemudian akan berkontribusi secara positif pada pemulihan ekonomi nasional. Baik, nah Pak Doni, bisa mungkin Anda jelaskan apa harapan-harapan ke depannya terkait dengan program dari NLI ini, Pak? Baik, menurut hemat saya, kunci sukses dari keberhasilan penataan Nasional Logistik Ecosystem adalah sinergi dan kolaborasi. Pemerintah dan juga pengusaha pelaku bisnis, dalam hal ini para pemain logistik, perlu terus melakukan sinergi dan kolaborasi secara terus-menerus. Ini harapannya kita bisa menyelesaikan terkait dengan rencana-rencana yang sudah kita sepakati dan kemudian melakukan evaluasi atas rencana ke depan. Dengan sinergi dan kolaborasi yang berkesinambungan, maka kita berharap di masa yang akan datang, Indonesia akan dikenal sebagai negara dengan performa logistik yang baik dari sisi setentinya, dari sisi kepastiannya, dan kemudian juga dari sisi ketepatan waktu atau timeline. Demikian, Mbak Frida. Baik, Pak Doni, terima kasih Pak atas waktunya. Kita doakan semoga NLI ini bisa benar-benar ikut memberikan sumbangan bagi pembangunan Indonesia dan menggairahkan juga perekonomian nasional. Terima kasih. Dan semoga Indonesia benar-benar bisa dikenal sebagai negara dengan performa logistik yang baik. Demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Fajar Doni Cahyadi, Direktur Teknis Kepabeanan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai. Usai Sudah Indonesia Forward kali ini, saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!